Intro Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara Partai Perindo, Henry Kawilarang, untungan salurkan bantuan gerobak jualan bagi pengurus ranting yang ada di Desa Tukreman, Kecamatan Keunitan Kabupaten Winahasa Utara. Kegiatan pemberian bantuan gerobak ini merupakan program nasional dari Partai Perindo kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di seluruh Indonesia. HKL Sapaan Akrab Ketua DPW Perindo Sulut mengatakan, dengan pembagian gerobak Partai Perindo ini, ingin membangkitkan kinerja para pengusaha kelas menengah ke bawah, supaya bisa meningkatkan usahanya. Program pembagian gerobak untuk UMKM ini, sesuai instruksi dari pusat untuk menunjang perekonomian rakyat kecil, sebagai wujud dari misi Partai Perindo, yaitu ikut agli dalam mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Partai Perindo serius ingin menciptakan lapangan kerja yang luas, agar mampu meningkatkan tarif hidup masyarakat, terutama masyarakat kecil yang harus ditingkatkan ekonominya. Pada hari ini, kami Partai Perindo Sulawesi Utara, menyerahkan bantuan berobak pada pengurus ranting yang ada di desa reman Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara, dalam rangka meningkatkan program pembinaan UMKM di setiap pengurusan Partai Perindoor yang diperlukan dan diperlukan kemampuan yang diperlukan di sebuah jualan. Sementara itu, Mariman Tono warga desa Tremant yang menerima langsung bantuan gerobak dan mengaku senang dengan bantuan yang diberikan oleh Partai Perindoor melalui pengurus ranting yang ada di desa Tremant. Mari menambahkan dengan bantuan gerobak yang diterima bisa lebih meningkatkan pendapatan dan aktivitas berjualan yang telah lama diperlukan. Terima kasih telah menonton!